Hai guys selamat siang Ketemu lagi sama Nurul Apalagi kalau misalkan bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Yap jadi ada pertanyaan lagi yang nanya kesini Pertanyaannya adalah Kak Nurul, Kak Nurul bisa gak sih seharian gak makan nasi? Seharian gak makan nasi guys Ya jawabannya adalah bisa Karena sebetulnya aku udah lama banget mengurangi mengkonsumsi nasi Tapi aku masih makan nasi sih guys Tapi mungkin agak lebih jarang lagi Dan kalau misalkan aku makan nasi biasanya aku makan nasi merah Tapi kalau misalkan gak makan nasi tetep harus makan Karena kalau gak kita bisa Jangan menyiksa kalian Jangan menyakiti diri kalian dengan tidak makan sama sekali Karena selain nasi masih banyak yang bisa kita konsumsi Jadi kalau misalkan aku gak mengkonsumsi nasi sama sekali Kalian dalam sehari aku gak makan nasi misalkan Nah pagi-pagi aku berangkat ke kantor pasti bawa bekal Bekalnya apa? Jadi aku selalu bawa serayal gandum yang bisa diseduh pakai susu Nah banyak kok di store-store kalian bisa cari itu serayal gandum gitu loh Terus nanti dimakan sama susu yang rendah lemak Atau rendah kalori Nah setelah itu untuk makan siangnya Biasanya aku cari kalau gak buah-buahan atau gak umbi-umbian Bisa kayak misalkan talas Atau kalau gak singkong atau gak umbi Jagung atau apapun yang direbus-rebus Kalau misalkan kentang rembus atau apapun itu Itu untuk makan siang Nah untuk makan sorenya kalian bisa cari roti gandum Nah roti karena roti gandum itu bisa juga dipakai buat pengganti nasi Terus selanjutnya Kalau misalkan kalian di malam hari lapar Kalian bisa makan buah-buahan So siapa bilang gak bisa makan nasi seharian Itu semua bisa tuh guys Nah jadi itulah jawaban dari aku Dari pertanyaan kalian Yang seputar bisa gak sih gak makan nasi sehari Jawabannya adalah bisa Jadi kalau misalkan kalian nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi Kalian bisa tanyakan di bawah ini Kalau gak bisa lewat Instagram aku At Nurul611 selalu ya Oke thank you for watching Bye